Polda Sumatera Selatan memperketat pengamanan pada Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Menurut Kapolda Sumsel, sejumlah daerah akan mendapat perhatian khusus seperti Musirawas, Musirawas Utara, dan Ogan Ilir. Hal itu mempertimbangkan sejumlah indikator termasuk penyelenggaraan Pilkada sebelumnya di daerah itu. Perhatian khusus juga dilakukan pada pelaksanaan protokol kesehatan di saat pencobosan. Saat kedatangan pemilih diatur sedemikian rupa, agar tidak terjadi kerumunan. Sebanyak hampir 2.000 personil dikerahkan di TPS untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 November, baik dari Polres Setempat maupun Polda Sumsel. Ya, ini kan menjadi bagian yang penting dengan kita menghadapi COVID-19 ini kan. Jadi semua petugas, baik itu Polri, TNI, termasuk juga teman-teman yang di dalam TPS, itu semua kita siapkan untuk itu. Kita juga besok hari kemis kita akan mengapelkan seluruh rangkota yang keturunan TPS untuk kita ingatkan kembali masalah itu. Jadi kita bekali dengan masker dan alat-alat lain-lainnya. Untuk pengurah adanya kerumunan ya Pak ya, di wilayah-wilayah TPS? Selatan dan Okutimur.